Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah pertama tentang pembatasannya atau batasannya, ta'rif, definisinya Silahkan hafalkan ta'rif dan definisinya Kemudian yang kedua Masalah yang kedua Pembahasan tentang Am keumumannya sumuli Dan mutlak keumumannya badali Pernah saya sampaikan di kelas Bahwa Ada sebagian orang menganggap Bahwa mutlak pun am Gitu Maka penjelasannya adalah Apabila mutlak dianggap Itu badali Pernah saya sampaikan contohnya Astari Mirsaman Saya membeli satu pensil Kata sebagian orang Itu Belum khos Kenapa? Pensil Bisa viru Bisa putih Bisa kuning, bisa pendek Bisa panjang, dia belum khos Tapi baru Menunjukkan Bilangannya satu Betul Akan berbeda dengan Anak astari Mirsaman Saya memberi pensil Dalam pengertian Alat tulis Yang namanya pensil Itu sangat luas Sumuli Al Mirsamu itu sumuli Bisa satu Bisa dua Bisa panjang Bisa pendek Apapun Asal semua jenis Alat tulis Yang namanya pensil Al Mirsam Itu amnya sumuli Mirsaman pun itu sumuli Mirsaman pun itu Am Tapi amnya badali Hanya berkaitan dengan Satu saja Walaupun dalam satu itu Masih ada keragaman Karena satunya Satu mutlak Dalam pengertian Belum ada sifatnya Tidak terikat Jadi kesimpulannya Betul Bahwa mutlak juga am Tapi amnya Badali Satu pensil Dalam satunya itu Masih banyak kemungkinan Berbeda dengan Anak astari Mirsaman Menunjukkan Tanpa batas Asal alat tulis Yang namanya pensil Tercakup dengan kata itu Sedangkan kalau Mirsaman Upamanya astari Mirsaman Hanya satu Walaupun dalam satu itu Masih ada Keragaman Tapi unit bagian Dari satuan itu Artinya Badali Sedangkan Am Sumuli Kalian bisa bandingkan Hal-hal yang lain Seperti itu Ar-Rija Dengan Rojulun Itu seperti itu Rojulun Itu mutlak Memang Dia balam khas Tapi dia tetap dalam Keterbasatan unitnya saja Sedangkan Ar-Rija Lalu semua laki-laki di dunia Itu Ar-Rija Karena Menggambarkan Gender Itulah bedanya Am Dan mutlak Ulangi lagi Yang kedua Almas alat tulisaniyatu Al-amu Umumuhu Sumuli Walumumu Mutlaki Badali Silahkan dikaji ulang oleh kalian Perbedaan Am Dan mutlak Berikutnya Almas alat tulisaniyatu Fisiyagil Umum Tentang bentuk-bentuk umum Sudah kita pelajari Ada delapan Sekurang-kurangnya Bukannya hanya delapan Apa yang mengindikasikan Bahwa itu adalah Am Yang pertama Ketika terjemahnya Semua Semua kata Yang berarti Dengan arti semua Menunjukkan umum Walaupun kata semua Dalam bahasa Arab Bukan satu Bahkan banyak Di antara yang ditulis Setiap kalimat Atau jumlah Yang digambarkan Dengan kata-kata itu Menunjukkan berlaku umum Kedua Man Ma Aina Fil Mujajat Isim Isim Mujajat Isim Isim Antara Isim Syarat Dengan jawab Syarat Maka kata-katanya itu umum Man Siapa Ma Apa Yang tidak berakal Aina Untuk Tempat Kemudian Mata Untuk Waktu Itu umum Semua kata Yang berkaitan dengan Isim Mujajat Umum Man Artinya Siapa saja Ma Apa Saja Aina Dimana Saja Mata Kapan Saja Kemudian yang ketiga Man Ma Aina Fil Istifam Kata yang sama Dalam fungsi yang berbeda Sebagai kata-tanya Man Siapa Maka jawabnya Siapapun Secara umum Ma Apa 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 yang ada di Sakumu Semua katakan Karena berkaitan dengan Umum Kemudian Aina Juga untuk tempat Secara umum Kemudian Mata Untuk waktu Secara umum Itu Istifam Semua katanya adalah Lapan Umum Kemudian Yang keempat Silahkan lihat di buku Halaman 19 Ayun Ayun termasuk kelompok Yang tadi disebut Nomor dua Nomor tiga Hanya bedanya Ayun itu Mu'rob Dia berubah Kemudian Dia tidak ada Spesifikasi Tapi diidofatkan Bisa untuk manusia Bisa untuk Selain manusia Bisa untuk waktu Bisa untuk Tempat Dikaitkan dengan Modof Yang lainnya Kemudian yang kelima Nakiroh Ba'dan Nafi' Isim Nakiroh Pada asalnya Itu bukan Am Tapi kalau diawali Dengan Nafi' Kata-kata yang Bermakna Tidak Maka dia menjadi Umum Sebenarnya saya sampaikan Tidak saya ulang Kemudian yang keenam Keenam Al-Asma'ul Mausullah Kata yang Bermakna Yang Dalam bahasa kita Dalam bahasa Arab Itu banyak Dan ada Spesifikasi Untuk jenis-jenis tertentu Al-Ladhi Al-Lati Al-Lai Dan seterusnya Silahkan diulang Kemudian ketujuh Tariful Idofah Ma'rifat Karena Idofat Nikmatun Satu nikmat Nikmatallahi Tidak terbatas Umum Ini namanya Ma'rifat Karena Idofah Kemudian yang ke delapan Al-Alifu Walamul Harfiah Alif Lam Harfiah Apabila terutama Masuk kepada Jama Alif Lam Harfiah Masuk ke Jama Jama Yang asalnya Untuk laki-laki Umpamanya Berlaku jadi umum Muslimuna Beberapa muslim Al-Muslimuna Pakai Alif Lam Dia jadi umum Bukan hanya laki-laki Tapi juga perempuan Tapi kalau muslimuna Beberapa laki-laki muslim Al-Muslimuna Kaum Muslimin Berubah jadi umum Itu namanya Al-Alifu Walamul Harfiah Kemudian Mas Arti Rabiatu Masalah yang keempat Di ujung halaman 19 Adalah Al-Filul Musbitu Idhakan Al-Aqsamun Falaisa Bi-Amin Fi-Aqsamihi Kata kerja Yang positif Apabila mempunyai bagian-bagian Maka tidak menunjukkan Semua bagian-bagiannya Itu dapat kita ulang lagi Dalam tatatan bisa dilihat Nah yang sekarang Yang akan saya sampaikan Halaman 20 Silahkan buka bukunya Halaman 20 As-Sulam Al-Mas'alatul Khomis 1 Saya tulis di bapak tulis Al-Mas'alatul Khomis 1 Kalian lihat di buku kalian Halaman 20 Yang paling awal Yang paling atas Al-Mas'alatul Khomis 1 Masalah kelima Fi-Wurudil Ami Ala Sababil Khosi Atau Ala Sababi Khosin Sababin Khosin Fi-Wurudil Ami Ala Sababin Khosin Artinya Datangnya hukum umum Tapi disebabkan Sesuatu yang khusus Datangnya hukum umum Tapi sebabnya Sebab khusus Maka ada sebuah catatan Yang harus kalian hafal Kesimpulan para ulama adalah Al-Ibrotu Bi-umumi labdi La bi-hususi sababi Yang dipandang itu Adalah keumuman labad Bukan kehususan sebab Datangnya sebab Karena sebab tertentu Kalau sudah jadi hukum Berlaku umum Tidak berkait untuk sebab itu saja Gitu maksudnya Datangnya hukum Diundang oleh peristiwa khusus Tapi ketika sudah jadi hukum Tidak berlaku khusus Berlaku umum Maka disampaikan oleh para ulama Al-Ibrotu bi-umumi labdi La bi-hususi sababi Yang dianggap itu Keumuman labadnya Bukan kehususan sebabnya Lianat ta'abudi Lianat ta'abuda Lili ibadih Karena Ibadahnya seorang abak Inamahuwa Bilafbil Wadidi Anisari Karena disebabkan Labad yang disampaikan oleh Allah Pemberi syariat Allah atau Rasul Menyampaikan perintah ibadah Dengan labadnya Walaupun datangnya labad itu Dengan sebab khusus Maka yang berlaku Labad itu Datangnya Datang Karena sebab Persoalan khusus La yasluhu Korinatur Likosrihi Tidak menjadi alasan Sebab Keterbatasan Dengan sebab itu La yasluhu Korinatur Likosrihi Alas sababi Tidak bisa dipandang Bahwa hukum berlaku Untuk sebab yang terbatas itu Salah satu contoh Kasus Di dalam Fikih Silahkan kalian lihat Di dalam baris ketiga Sa'ala rojulun Rasulullah S.A.W Seseorang Bertanya kepada Rasulullah S.A.W Dia berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna Narkabul Bahra Kami Mengadakan perjalanan Di laut Wa nah milu Ma'anal Kolila Minal ma'i Tapi kami Membawa Sedikit air Nah milu Ma'ana Kolila Minal ma' Kami membawa Sedikit air Fa'inta Wadu'na Bihi Atisna Kalau kami Berbulu Dengan air Bekal Yang terbatas itu Kami akan Kehausan Kami kehilangan Untuk minum Kenapa Do'u bimail bahri Bolehkah kami Berbulu Dengan air Laut Begitu Kami Mengadakan Perjalanan Di laut Bekal air Sangat terbatas Kalau kami Berbulu Dengan air Itu Tentu Akan habis Tidak ada Untuk minum Bolehkah kami Berbulu Dengan air Laut Fakola Sallallahu Alayhi wassalam Maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Wattuhuru Ma'uhu Al-hilu Maitatuhu Laut itu Suci airnya Dan halal Bangkainya Laut itu Suci airnya Bisa dipakai Wudhu Dan bersuci Yang lain Kemudian Al-hilu Maitatuhu Halal Bangkainya Maksudnya Binatang laut Binatang air Tidak ada Proses penyem Berihan Karena Bangkainya Halal Ikan Dan sebagainya Jadi Rasulullah Menjawab Lebih dari Pertanyaan Yang ditanyakan Tentang air Saja Kemudian Nabi menjawab Beserta Ikan Yang hidup Di laut Naga kata Rasulullah Boleh berwudhu Dengan air laut Dan Boleh juga Memakan Ikan Dan segala Jenis binatang Yang ada Hidup Di laut Ya umu Hazal hadisu Halal Doruroti Wal itiyari Kebolehan Keumum Hadis itu Itu berlaku Umum Ya umu Hazal hadis Hadis ini Mencakup Umum Halal Doruroti Baik Dalam Keadaan Terpaksa Ataupun Dalam Keadaan Tidak Terpaksa Wassababu Fihali Doruroti Walaupun Sebabnya Karena Sebab Darurat Tapi Dalam Keadaan Tidak Darurat Pun Boleh Berwudhu Dengan Air Laut Boleh Memanfaatkan Binatang Di laut Untuk Jadi sumber Makanan Kenapa Karena Kalau sudah Jadi hukum Berlaku Umum Sudah Tidak Terkait Lagi Dengan Sebab Asalnya Sebab Asalnya Adalah Tadi disampaikan Kami Berpergian Mengarungi Laut Kan Begitu Membawa air Terbatas Jelas Darurat Kalau Kami Berwudhu Dengan Air Itu Kami Akan Kehausan Kami Akan Kehabisan Air Untuk Minum Sebabnya Itu Orang Yang Berpergian Ke Laut Melintasi Laut Membawa Bakal Air Sedikit Itu Kan Sebabnya Pendorongnya Asbab Buru Datangnya Jawaban Nabi Karena Peristiwa Yang Darurat Itu Tapi Ketika Sudah Jadi Hukum Berlaku Umum Siapapun Tidak Sedang Darurat Pun Orang Banyak Air Sengaja Berwudu Dengan Air Laut Boleh Sudah Tidak Terkait Lagi Dengan Sebab Khususnya Karena Sudah Jadi Hukum Disebutnya Al Ibrotu Bi Umum Will Lab La Bi Khusus Saba Bi Bahwa Yang Dipandang Dari Satu Teks Adalah Keumuman Lapatnya Bukan Kehususan Sebabnya Itu yang pertama Di contoh yang lain Kita bisa temukan Bahwasannya Wa Akhroja Ibnu Sa'din Walhaqim Wasuha Hahu Ada Di dalam Riwayat Ibnu Sa'ad Dan Al-Hakim Dalam Sohinya Dan Mensohikannya Anak An-Umi Salamata Dari Umu Salamah Kualat Dia berkata Syaka Ikrimatu Ibnu Abi Jahlin Li Nabi Mengeluh Ikrimah Anak Abu Jahal Kepada Nabi An-Nahu Bahwa dia Iza Marlo Bil Madinati Apabila Lewat Di hadapan Orang Madinah Berjalan Di kota Madinah Orang-orang Di Madinah Mengatakan Hadza Ibnu Adubillah Inilah Anak Musuh Allah Ikrimah Mengeluh Kenapa Ketika Dia lewat Di jalan Di Madinah Orang-orang Menyatakan Inilah Anak Musuh Allah Anak Abu Jahal Dia Maka Orang Mengaitkan Dengan Ayahnya Karena Mereka Mengatakan Seperti itu Jadi Beban Buat Ikrimah Dia Mengeluh Kepada Rasulullah S.A.W Karena Setiap Kali lewat Ikrimah Dikatakan Ini Anak Abu Jahal Musuh Allah Maka Rasulullah S.A.W Khotiban Dia berhutbah Bicara di hadapan Umum Fakola Kemudian beliau Bersabda An-Nasu Ma'adinu Manusia itu Ibarat Barang Tambang Iyarukum Fil Jahiri Yati Yang terbaik Pada masa Jahiliyah Iyarukum Fil Islami Dia yang akan Jadi terbaik Di masa Islam Di Abu Jahal Ada Sifat Baik Di Abu Jahal Ada Kecerdasan Di Abu Jahal Ada Kepintaran Maka Pada diri Abu Jahal Ada Kebaikan Kata Rasulullah Walaupun Dia menjadi Keburukan Kenapa Kata Rasulullah Dijelaskan Kalau orang Fakih Mengerti Maka Semua Sifat Baik Akan Jadi Baik Kenapa Karena Seperti Barang Tambang Dia punya Punya Nilai Mahal Tapi Jadi Apa Itu Tergantung Pemilik Sifat Itu Pemilik Modal Ibarat Logam Mulia Itu Menjadikannya Seperti Apa Maka Rasul Menetralkan Dalam Pengertian La Tudu Musliman Bikafirin Tidak Boleh Seseorang Atau Kalian Menyakiti Seorang Mumin Diakibatkan Kekafiran Orang Lain Tidak Boleh Seorang Mumin Seorang Muslim Diberatkan Karena Masa Lalu Yang Jadi Ayahnya Masa Lalu Jadi Keluargan Dalam Hadis Lain La Tuk Dul Ahya Bisad Mil Amwat Janganlah Kalian Menyakiti Orang Orang Yang Hidup Karena Keburukan Orang Orang Yang Sudah Wafat Peristihahannya Terjadi Adalah Ikrimah Berkaitan Dengan Ayahnya Abu Jahal Tapi Nanti Ini berlaku Siapapun Tidak Boleh Ketika Mengaitkan Seorang Anak Dengan Keburukan Yang Menjadi Ayahnya Itu Sudah Menjadi Hukum Umum Seringkali Ada Beban Sejarah Yang Ditanggung Oleh Seorang Anak Dari Latar Belakang Yang Jadi Ayahnya Maka Rasulullah Melarang Itu Bukan Saja Ikrimah Jangan Menanggung Beban Masa Masa Silam Abu Jahal Siapapun Tidak Boleh Membebani Seorang Anak Yang Sudah Muslim Karena Beban Masa Lalu Orang Tuanya Jelas Sebabnya Khusus Tapi Hukumnya Menjadi Umum Siapapun Tidak Boleh Ketika Menyekati Seorang Yang Masih Hidup Dikaitkan Dengan Keburukan Yang Sudah Wafat Peristiwa Ini Terjadi Hadis Ini Turun Karena Ikrimah Anak Abu Jahal Ketika Dia Lewat Di Madinah Orang-orang Berkomentar Seperti itu Maka Ikrimah Mengeluh Kepada Rasulullah Maka Keluarlah Ucapan Rasulullah Ucapan Rasulullah Bersifat Umum Walaupun Sebabnya Khusus Al-Ibrotu Bi Umum Labdi 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 Hushush Sababi Siapapun Tidak Boleh Menyakiti Seorang Yang Yang Masih Hidup Karena Beban Masa Lalu Yang Sudah Meninggal Dunia Itulah Yang Dimaksud Masalah Yang Kelima Fivurudil Ami Alas Sababin Khosin Datangnya Hukum Umum Dengan Sebab Yang Khususus Dalam Bahasa Yang Disimpulkan Oleh Para Ulama Al-Ibrotu Bi Umum Labdi Labdi Khusus Sababi Yang Dipandang Dari Sebuah Dalil Dari Sebuah Redaksi Adalah Keumuman Labdanya Bukan Khususan Sebabnya Walaupun Datangnya Hukum Itu Diundang Karena Sebab Khusus Ketika Sudah Turun Menjadi Hukum Dia Berlaku Secara Umum Demikian Yang Dapat Kita Pelajari Untuk Hari Ini Yaitu Masalah Yang Kelima Selanjutnya Kita Akan Pelajari Berikutnya Mudah-mudahan Baca Ulang Latihan Membacanya Dengan Keras Apabila Yang Belum Punya Bukunya Fotokopi Supaya Cepat Atau Beli Kalau Kalian Sudah Siap Uangnya Dan Itu Tidak Tidak Mahal Ketika Beli Hari Ini Untuk Kelas 10 Akan Berlaku Untuk Kelas 12 Saya Mahal Kalian Masih Ada Yang Belum Siap Belum Bersiap Membeli Karena Kita Selama Ini Komunikasinya Agak Lambat Karena Karena Itu Saya Anjurkan Supaya Segera Membeli Dan Memilikinya Yang Tadi Kita Perbincangan Haraman 19 Dan Halaman 20 Kalau Belum Sebut Memiliki Sempat Memiliki Bukunya Silahkan Dipotokopi Supaya Pelajaran Bisa Berlangsung Dengan Lancar Dalam Pengertian Kalau Belajar Di Rumah Dengan Cara Seperti Ini Kesengguh-sungguhan Kalian Kesiapan Kalian Mengikutinya Sangat Penting Baik Menghadirkan Perhatiannya Ataupun Sarana Yang Akan Kita Pelajari Harus Ada Di Hadapan Kalian Demikian Yang Dapat Sampaikan Mudah-mudahan Yang Telah Kita Pelajari Menjadi Bagian Dari Pengetahuan Kita Dan Menjadi Dasar Dalam Hal Menyikapi Dalil Yang Kita Temui Walaupun Sebabnya Khususus Kalau Sudah Jadi Hukum Dia Berlaku Umum Siapapun Harus Mengikuti Dalil Itu Walaupun Datangnya Diakibatkan Sebab Yang Khusus Demikian Mudah-mudahan Kita Selamanya Mendapatkan Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Bosan Rupaya Semaksimal Mungkin Untuk Mengikuti Semua Proses Dengan Kesungguh Dan Jangan Lupa Absensi Kalian Lewat Komen Di Alat Komunikasi Kalian Mudah-mudahan Semuanya Bisa Melakukannya Rabbana Atina Fidun Ya Hasanah Wafil Akhirwati Hasanah Tawakin Adab Banar Akul Kali Hazza Wa Astagfirullah Ali Walakum Wa Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salis Badabah Dям ol Bzi Meku Ami Tua Meku red Boa Tua